Hai guys, selamat datang kembali di youtube channel, sana saja nih Pertama kali sambut idol fitri sebagai muslim, Margaret Gunn luah rasa syukur dan teruja Sebelum nak tonton lebih lanjut, yang belum subscribe tuh, subscribe dulu ya Dan aktifkan mutala channel untuk notifikasi video terbaru dari channel nih Margaret berkata, segala persiapan raya sudah diuruskan anaknya Muhammad Taufik Gunn dan menantu Margaret yang memeluk agama Islam dengan rela hati dan ikhlas kerana Allah tu berkata Dia juga sudah mendaftar dengan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia atau JAKIM pada 1 Mart selalu Dalam masa sama, Margaret juga bersyukur dapat berpuasa penuh di bulan Ramadan tahun ni buat pertama kali berkata Allah banyak mempermudahkan dirinya dengan melancarkan segala urusan Raikan idol fitri secara sederhana Margaret berkata memang anaknya yang menyiapkan segala persiapan menyambut perayaan selama ni Katanya dia memang menetap serumah bersama anak, menantu dan dua orang cucu sejak dulu Sebelum ni, Margaret mengakui hatinya semakin tenang dan berizki pun melimpah ruah daripada Allah Sejak memeluk Islam dan bergelar muslim Katanya dia juga bersyukur doa selama 14 tahun anak lelaki tunggalnya yang mahu dia terbuka hati dan ikhlas memeluk Islam akhirnya dimakbulkan Allah pada usianya yang meniti senja Saya bersyukur kehadrat Allah Saya gembira dapat berpuasa penuh dan bersolat sebagaimana tuntutan wajib seorang muslim Walaupun bacaan surah Al-Fatihah saya masih perlu diperbaiki Saya dalam proses belajar lagi Saya pun dah berusia hampir 80 tahun Baru terbuka hati nak peluk agama Islam Jadi, saya perlukan masa untuk belajar sebutan bahasa Arab dengan betul Biasalah, kita lidah orang Cina Apapun, anak saya Muhammad Taufik banyak membantu beri tunjuk ajar Tutup pelakon veteran, Margaret kan Yang meluahkan rasa syukur dan teruja apabila akan menyambut Aidilfitri pertama kali sebagai muslim tahun ini Selepas memenuhi Islam pada 15 Februari lalu Margaret yang sudah sebati dengan kerjaya seni sejak 1980-an berkata Dia gembira mendapat rezeki berlakon drama radio di RTM baru-baru ini Katanya dia masih berminat berlakon drama asalkan watak diberi sesuai sebagai seorang muslim dan bertudung Dah tonton sampai habiskan? Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan betul locengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ini Terima kasih